Halo BliBliFriends, balik lagi di BliBli Sahabat Main, bareng sama aku Nisa. Di hari ini kita mau ngebahas mainan-mainan yang bertimbangkan Harry Potter. So, welcome to Wizarding World. Para Potterheads pasti pada tau dong, nanti Januari kan ada 20 tahun aniversarinya Harry Potter guys. Dan katanya sih denger-dengar bakalan ada reunion para pemain Harry Potter ini. Jadi kalian harus dong ngelengkapin nih ya, mainan-mainan bertemakan Harry Potter yang bisa dipajang di kamar kalian. Atau mungkin di sebelah ini tempat-tempat CD gitu ya, biar makin Harry Potter banget ya gak sih. Ini semuanya keluaran dari metals yang pastinya bisa dibeli di BliBli.com ya teman-teman. Apalagi nih kalau kalian pakai member BliBli Sahabat Main, wah itu pasti dapet diskon guys. Oke, kalau gitu ini kan ada 4 mainan ya teman-teman. Mendingan kita buka dari yang kecil dulu nih ya, kita buka dari sini ya. Nah ini dia si Dobby ya, ras elf yang jadi budaknya keluarga Malfoy teman-teman. Kalau kalian para Potterheads pasti inget ya, si Dobby ini tuh muncul di filmnya yang kedua, The Chamber of Secret. Nah disitu ngebantuin Harry Potter juga teman-teman. Disini kalau di boxnya bisa kelihatannya langsung ada penampakan si Dobby-nya. Ini kurang lebih ukurannya tuh 5 inci. Sebenarnya buat aku pribadi ya, gak di unboxing juga udah bisa sih. Tapi kayaknya buat teman-teman BliBliFriends sih harus di unboxing. Ya udah deh, kita unboxing deh. Eh, tapi kan aku bisa sihir ya yaudah. Kita sihir. Bumbar dong. Gila canggih kebuka guys, memang kekuatan sihirku memang kuat sekali ya. Jadi ini dia Dobby yang sudah di unboxing. Gila gemoy banget. Jadi dia itu bahannya ini ya semi plastik kayak gitu teman-teman atau PVC. Tapi bukan yang keras ya, jadi dia tuh nyoy-nyoy gitu. Dan disini bisa dilihat mukanya tuh mirip banget sama Dobby versi film ya. Cuman memang kalau di filmnya tuh lebih kucel. Kalau ini lebih bersih sedikit. Ini bajunya juga rombeng sama kayak gitu khas dia ya. Karena memang kan dia jadi budak ya. Dan disini kita juga dapet ini kaos kaki nih ya. Jadi ini tuh salah satu syarat gimana caranya. Supaya dia tuh terbebas dari perbudakan para Malfoy. Jadi ditipu tuh sama si Harry Potter ya. Akhirnya pake kaos kakinya Harry Potter buat ngebebasin dia. So far sih ini keren banget guys. Gak sabar buat nge-unboxing seri yang lainnya. Kalau gitu kita unboxing yang lainnya yuk. Oke selanjutnya ini ada Hagrid ya guys. Ini salah satu aktor favorit aku juga nih ya di seri Harry Potter. Karena memang sosoknya itu ngebantuin Harry Potter dari awal film ya. Dari Harry Potter pertama teman-teman. Ini gara-gara dia juga nih Harry Potter bisa ikutan masuk jadi siswa atau akademi di Hogwarts. Karena memang keluarganya Harry Potter kan gak suka ya si Harry Potter itu jadi penyihir. Sampai akhirnya si surat-suratnya itu disembunyiin dan lain-lain. Dan akhirnya dijemputlah sama paman Hagrid ini. Dan disini figurnya gede banget. Sesuai sama dia yang memang blasteran ya. Blasteran antara raksasa sama manusia. Ya makanya memang badannya juga tinggi dan besar kayak gini teman-teman. Ini mukanya kurang lebih kalau aku lihat sih mirip banget sama Hagrid ya di Harry Potter. Terus di belakangnya disini ternyata ada series lain. Selain Hagrid ada Harry Potternya. Ada Hermione sama Ron juga. Oke kalau gitu kita buka aja ya. Gila ini bagus banget sumpah. So ini dia Hagrid yang udah kita unboxing ya teman-teman. Ini keren banget sih. Dan dia juga full articulate ya. Jadi bisa kita gerak-gerakin teman-teman. Bagian tangannya, bagian sikutnya, kakinya juga, kepalanya juga ya. Buat bahannya ini sama juga dari bahan PVC ya. Cuman memang untuk bagian sini nih jenggoknya dia tuh PVC. Yang beda ini tuh rambutnya. Ini tuh kayak apa ya sintetik gitu ya. Rambut-rambut kayak rambut beneran apa ya dari bahan gini lah pokoknya teman-teman. Dan warnanya tuh coklat. Dan yang paling aku suka itu di bagian bajunya. Ini tuh bajunya bahan bulu-bulu gitu ya teman-teman. Beneran kayak apa ya musim dingin gitu. Khas banget dari si Hagrid. Kalau pakai baju kan memang dia kayak gini. Celananya juga celana bahan warna coklat. Dan dia tuh pakai sepatu semi-puts ya. Jadi klasik gitu. Warnanya coklat. Dan kita juga dapat ini ya si Norbert nih ya. Ini tuh baru keluar dari telurnya. Ini masih kecil. Karena memang si Hagrid kan suka koleksi makhluk-makhluk sihir kayak gini. Kayak naga-naga. Terus ada guguk yang tiga kepala. Ada laba-laba dan lain-lain ya. Ada banyak yang dia koleksi teman-teman. Nah sebelum lanjut ke unboxing yang lainnya. Nisa mau ngingetin lagi nih. Biasanya kalau Nisa belanja mainan itu pasti di blibli.com. Dan pakai member blibli sahabat main. Manfaatnya tuh ada banyak banget teman-teman. Salah satunya kalian bisa ngedapetin diskon up to 25%. Mantap gak tuh. Oke selanjutnya kita buka Hermione yuk. Alohomora. Nah ini dia kembaran aku guys. Hermione ya. Jadi ini tuh pacarnya Ron ya. Terakhir-terakhirnya. Padahal aku tuh ngejodohin dia sama Harry Potter. Nah disini teman-teman bisa kelihatan ya. Ada gambar si Hermione nya. Yang versi manusia. Dan disini ada versi dia jadi doll ya. Atau bonekanya. Sebenernya kalau dilihat dari mukanya gak begitu mirip. Tapi ya ini cukup menggambarkan Hermione sih ya. Kalau aku lihat sekilas. Kalau di boxnya kayak gini jadi kelihatan sama kayak mainan-mainan sebelumnya. Dan di belakangnya disini ada karakter-karakter yang lain untuk series yang ini ya. Ada banyak. Ada Harry Potter. Terus ada siapa nih? Ada si Ron dan kawan-kawan. Oke kalau gitu kita unboxing aja ya. Jadi cantik bener nih Hermione nya guys. Kalau di versi indole ternyata kayak gini ya. Jadi rambutnya itu khas dari boneka-boneka pada umumnya. Jadi rambut sitetis ya. Bukan di sculpt. Warnanya dia coklat khas Hermione banget. Terus ada kayak ikal-ikalnya kayak gitu. Karena rambutnya dia kan begitu ya. Untuk bajunya ini kurang lebih mirip banget. Sama Hermione yang ada di Harry Potter. Tapi kalau misalkan dilihat sekilas nih kayaknya dia yang versi masih kecil. Atau di Harry Potter 1 dan 2. Karena kalau versi dewasa. Kalau gak salah rambutnya itu udah lurus. Terus udah gak pake poni. Bener gak? Coba. Potterheads komen ya. Terus disini juga dia lagi memegang kotong kata sihirnya temen-temen. Kalau inget. Hermione ingetnya sama sihir yang ini guys. Wingardium Leviosa. Dan sebenernya si Hermione ini tuh bangsa atau kaum magel ya. Atau bisa dibilang manusia biasa. Yang sebenernya tuh gak bisa menggunakan sihir. Tapi khusus Hermione dia itu sensitif banget sama sihir. Atau bisa dibilang jenius lah. Atau bisa dibilang kamus berjalannya Hogwarts ya. Dan ternyata alasan dia pinter itu karena dia tuh punya kalung time machine yang selalu dia bawa-bawa. Makanya pinter nih. Dan di series yang ini kita dapet ini jubah dari Hogwarts temen-temen. Disini ada logo Hogwartsnya. Eh maaf bukan Hogwarts tapi Gryffindor nih. Ditempel kayak gitu. Dan ini bisa dipakein ke si Hermione. Kita coba pasang ya. Nah setelah dipasang ini makin keliatan jadi anak sihir banget ya. Atau penyihir banget ya guys. Oke terakhir kita buka A.A. Harry Potter sama Voldemort. Ya ini dia last box ya. Dan ini paling gede daripada yang lainnya temen-temen. Disini ada Harry Potter sama Lord Voldemort yang lagi bertarung pake tongkat sihir. Ini kalo diliat ini di series atau filmnya dia yang Goblet of Fire ya. Dan di belakangnya ini sama. Gambarnya tuh ada Voldemort sama si Harry Potter. Jadi kayaknya untuk series yang ini cuman ini doang ya temen-temen. Oke kalo gitu kita langsung buka aja ya. Karena aku gak sabar pengen megang Harry Potternya. Nah ternyata untuk series yang ini tuh cukup eksklusif ya temen-temen. Jadi kita dapet stand base nih ya. Kalo disini juga di ada ini ya motif-motif sihir nih. Warna hijau untuk Voldemort. Untuk yang si Harry Potternya merah ya plastiknya. Kita juga dapet ini piagamnya dari si Harry Potter. Ya kayak gitu. Oke kalo gitu kita langsung buka ya. Nah gini guys ternyata Voldemort setelah di unboxing kayak gini penampakannya. Kalo Harry Potter kayak gini ya. Kayak jubahnya warna hitam. Khusus Voldemort dia tuh pake ini ya stand base temen-temen. Dan dia juga memegang ini tongkat sihir khas Voldemort banget. Untuk si Harry Potternya ini khas dia banget yang di film atau di series Goblet of Fire. Yang kayak pake gini kan ya. Belang-belang warna merah sama hitam. Untuk celananya kayak gini juga. Dia pake tongkat sihir juga karena kan lagi ngelawan Voldemort ceritanya. Dan disini ada ini nih. Si Goblet of Fire yang dimenangin sama Harry Potter. Trivia ngomongin soal si Voldemort. Jadi sebenernya dia tuh karakter antagonis yang saling membenci satu sama lainnya. Antara si Harry Potter sama si Voldemort. Karena Voldemort ini ngebunuh orang tuanya Harry Potter. Jadi Harry Potternya benci sama si Voldemort. Tapi secara gak sengaja si Harry Potter ini tuh kena kutukan atau sihir dari si Voldemort. Dimana dahinya tuh ada gambar halilintar gitu ya atau petir ya. Nah kalau misalnya kalian pengen ngebunuh Voldemort. Itu harus ngebunuh Harry Potter juga. Karena ternyata Harry Potter ini tuh adalah horcruxnya Voldemort guys. Untuk gimana kelengkapan ceritanya kalian bisa nonton ulang nih nanti mungkin ya. Di 20 tahun anniversary-nya Harry Potter di bulan Januari nanti yang bakal ada di HBO. Kalian bisa ngoleksi semua mainan ini di blibli.com. Oke dari tadi kan Nisa ngasih tau ke kalian nih ada keuntungan ketika kalian jadi member blibli sahabat main. Dimana kalian bisa ngedapetin diskon up to 25%. Nah ini dia caranya teman-teman. Kalau kalian pengen gabung jadi member itu langsung aja ke blibli.ly slash sahabat main. Terus nanti bakalan ada tampilan kayak gini. Nah kalian klik yang ini ya daftar disini. Nih terus ikutin aja nanti ada kayak box-box kayak gitu yang harus kalian isi. Terus kamu juga bisa ikutan questnya yang berhadiah makeover kamar kamu jadi gaming room loh. Wah mantap banget ya teman-teman. Oke deh kalau gitu makasih banyak nih teman-teman yang udah nontonin video ini. Dari awal sampai selesai. Buat teman-teman yang mau belanja semua mainan ini pastinya hanya di blibli.com ya. Kalau gitu Nisa pamit sampai ketemu di next video ya. Bye bye.